Intro Saudara pemirsa, pembahasan kali ini kita akan mengulas tentang penyempuran virus corona yang berasal dari pasar ekstrim di China dan mengapa orang-orang China suka mengkonsumsi hewan-hewan yang tak lazim tersebut maka dari pembahasan ini kami coba menyajikan berbagai data dan fakta yang kami himpun dari berbagai sumber yang berasal dari jagad maya semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan Dilansir dari laman South China Morning Post bahwa virus corona yang merebak diduga berasal dari hewan liar yang dijual di pasar seafood Haonan Provinsi Wuhan di China Dugaan sementara hewan liar penyebab virus tersebut adalah kelelawar ataupun ular Pasar seafood Haonan sendiri adalah pasar tradisional yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari namun pasar ini juga menjual benda tak lazim termasuk hewan liar yang hidup ataupun yang sudah mati Dilansir dari Mothership Singapura Post ada berbagai hewan liar yang dijual di pasar seafood Haonan ini seperti rubah, kelelawar, tikus, babi, anak serigala, burung onta, koala, landak, dan lain sebagainya Penjual di pasar tersebut juga menawarkan jasa potong dan pengiriman bagi konsumen yang ingin membeli hewan ekstrim tersebut Pertanyaannya, mengapa orang-orang China gemar menyantap hewan liar yang tak lazim untuk dikonsumsi? Salah satu jawabannya dilansir dari South China Morning Post menurut ekonom politik independen Hu Xiongdo alasannya adalah budaya, ekonomi, dan politik masih jadi alasan utama mengapa orang-orang China suka makan hewan liar dan eksotis Orang China melihat makanan sebagai suatu kebutuhan utama karena kelaparan adalah ancaman yang besar dan bagian tak terlupakan dari sejarah negara China di masa lalu Mungkin banyak orang China yang tak lagi bermasalah dalam hal makanan Namun, memakan daging dari hewan atau tumbuhan langka telah menjadi budaya dan identitas bagi sebagian orang di China Selain itu, dilansir dari mothership Singapura Post orang-orang China menganggap hewan liar lebih bernutrisi daripada hewan yang dikembang biakan khusus untuk dikonsumsi Status sosial juga menjadi alasan mengapa banyak orang China yang masih senang mengkonsumsi hewan-hewan liar dan langka Misalnya seperti kelelawar yang disebut dengan nama Fu dalam bahasa Mandarin yang artinya adalah keberuntungan dan nasib baik Artinya, orang yang memakan semangkuk sup kelelawar adalah orang yang akan mendapatkan keberuntungan Demikian kepercayaan dari sebagian masyarakat China Hal ini sekaligus menjadi alasan mengapa mudah menemukan pasar yang menjual hewan liar dalam kondisi hidup ataupun mati di kota besar China Pasar dengan kuliner yang ekstrim ini juga dapat dijumpai di wilayah provinsi Guangdong, Guangzhou, dan Shandong Demikianlah informasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like dan subscribe channel Kayung TV Sampai jumpa dan salam budaya Sampai jumpa dan salam budaya